Pendekar Bunga Cinta Jilid 13 Dalam kagetnya, Choa Gyok Seng sempat memegang pergelangan tangan darah cantik itu, lalu tanpa ragu-ragu dia mengerahkan tenaganya, membikin darah cantik berteriak karena kesakitan, namun Choa Gyok Seng tidak menghiraukan, bahkan dia mendorong darah cantik itu ke arah pintu kamar sampai kemudian secara tidak disengaja dia mendorong bagian dada darah cantik itu, sehingga saking kagetnya maka Choa Gyok Seng buru-buru melepaskan pegangannya. Darah cantik itu terjerumus beberapa langkah ke belakang, namun tak sampai dia terjatuh karena tubuhnya tertahan dengan daun pintu. Kurang ajar kau telah menghina aku kawakan mati dan kawakan menderita tanda seru teriak darah cantik itu, yang merasa gusar bercampur malu sebab bagian dadanya kena disentuh oleh Choa Gyok Seng tadi. Choa Gyok Seng berdiri terpesona, tak mampu dia mengucap apa-apa karena dia jadi merasa malu, sehingga pemuda ini bahkan tetap berdiri bagaikan patung, waktu darah cantik itu pergi meninggalkan kamarnya, dengan tidak lupa mengambil pedangnya yang terjatuh tadi. Hampir semalam suntuk Choa Gyok Seng tidak dapat pulas tertidur, memikirkan perempuan cantik yang melakukan penyerangan tadi. Dia yakin bahwa perempuan itu merupakan anggota Hang Bie Pang, seperti yang pernah dia diberitahukan oleh almarhum Mong Sin Kian. Esok pagainya Wie Keng Siang datang mengunjungi Choa Gyok Seng di tempat penginapan, dan keduanya kemudian keluar meninggalkan tempat penginapan itu. Di tengah perjalanan Choa Gyok Seng menceritakan tentang peristiwa semalam, bahwa dia didatangi oleh seorang perempuan yang dia duga adalah anggota Hang Bie Pang. Juga perihal dia menerima sekeranjang buah-buah yang mengandung racun, dan si pengirim memakai nama diwasin hok dari Kie Pang. Sudah tentu Wie Keng Siang ikut menjadi gusar waktu dia mendengar kejadian itu, akan tetapi sebelum dia sempat mengucap sesuatu, maka Choa Gyok Seng mendahului berkata dengan suara perlahan. Harap Susok jangan melihat ke arah belakang, sebab aku sempat melihat bahwa perempuan yang semalam sedang mengikuti kita, demikian kata Choa Gyok Seng dengan suara perlahan, namun cukup didengar oleh Wie Keng Siang. Tindakan apa yang sebaiknya kita lakukan tanya Wie Keng Siang, juga dengan suara perlahan dan tidak menghentikan langkah kakinya. Sejenak Choa Gyok Seng diam berpikir, setelah itu baru dia berkata, Kita pancing dia sampai mendekati markas Kie Pang, lalu kita tangkap dan kita paksa dia berbicara tentang Hang Bie Pang. Dengan demikian, secara terang-terangan kita melibatkan pihak Kie Pang di dalam permusuhan dengan pihak Hang Bie Pang, Sahut Wie Keng Siang, yang agaknya tidak menyetujui niat Choa Gyok Seng. Tanpa kita lakukan hal itu, apakah Susok anggap pihak Hang Bie Pang tidak memusuhi Kie Pang? Aku bahkan mencurigai bahwa mereka sedang menunggu perintah dari atasan mereka untuk melakukan penyerangan terhadap pihak Kie Pang, dan dengan adanya perbuatan mereka yang berani memakai nama diwa Pang Chuak Tu mengirimkan buah-buah untuk aku, itu sudah merupakan suatu bukti bahwa mereka tidak memandang matu terhadap pihak Kie Pang, Sahut Choa Gyok Seng, membuat Wie Keng Siang tidak lagi membantah. Letak bangunan markas Kie Pang Cabang Kota Soan Hoa merupakan suatu bangunan tua yang terpencil di daerah yang cukup sunyi. Waktu sudah mendekati tempat itu, maka mendadak Choa Gyok Seng lompat ke bagian belakang lalu dengan suatu gerakan yang saling susul pesat dan ringan, maka dalam waktu sekejap Choa Gyok Seng sudah berdiri saling berhadapan dengan darah cantik yang semalam mendatangi dia di rumah penginapan, dan yang sekarang sedang mengikuti dia. Darah cantik itu sangat terpesona dengan gerak yang amat lincah dan ringan dari Choa Gyok Seng. Sejenak dia mengawasi pemuda yang sedang berdiri dan bersenyum bagaikan sedang mengejek, lalu secepat kilat darah cantik itu mencabut pedangnya dan melakukan serangkaian serangan secara membabi buta, namun dengan tenang dan tetap perlihatkan senyumnya, Choa Gyok Seng sempat menghindar dari berbagai serangan darah cantik yang galak itu, sampai kemudian Choa Gyok Seng juga menyiapkan goloknya, dan dengan sekali menyontek, pemuda ini berhasil melontarkan pedang darah cantik itu, sampai jauh terlempar lepas dari pegangannya. Siapa kau dan apa perlunya kau mengikuti aku? Tanya Choa Gyok Seng, sementara darah cantik itu kelihatan tidak berdaya di bawah ancaman golok pemuda itu. Silahkan kalau kau hendak membunuh aku, geram darah cantik itu dengan muka mengejek. Aku tidak perlu membunuh kau kalau kau mau bicara. Kata lagi Choa Gyok Seng, aku tidak mau bicara sahut darah cantik itu dengan suara ketus. Bagus. Sekarang berputarlah dan kita memasuki markas kepang tanda seru perintah Choa Gyok Seng dengan nada suara yang berubah jadi bengis. Perlahan darah cantik itu bergerak memutar tubuh, dan Choa Gyok Seng menggunakan kesempatan itu hendak memungut pedang darah cantik itu yang terjatuh tadi, akan tetapi sebelum pemuda itu sempat melakukan niatnya, maka secepat kilat darah cantik itu menerkam dan menendang tangan Choa Gyok Seng yang memegang golok. Golok Choa Gyok Seng terlempar lepas dari pegangan pemuda itu, namun Choa Gyok Seng berhasil menarik lengan darah cantik itu yang hendak dia putar, akan tetapi darah cantik itu sekarang tidak gugup dan ternyata dia memiliki tenaga yang besar, bahkan licik dan berbahaya, sebab dengan kalap dia menghantam pemuda lawannya dengan lututnya sementara tangan kirinya hendak mencakar muka Choa Gyok Seng. Rambut darah cantik yang sedang mengamuk itu terurai lepas ke bagian mukanya, yang menyeringai merah karena kemarahannya, dan dia berhasil melepas diri dari pegangan. Choa Gyok Seng berhasil mengait kaki darah cantik itu, membikin darah cantik itu jatuh terguling. Dengan gaya yang lincah dan gesit, gadis itu cepat-cepat bangun berdiri, sementara di tangan kanannya kelihatan dia memegang sebatang pisau belati. Tanpa menghiraukan lagi adanya pisau belati yang dipegang oleh darah cantik itu, maka secara tiba-tiba Choa Gyok Seng lompat menerkam, membikin keduanya rubuh terguling dan terlibat dalam suatu pergumulan yang cukup seru, sampai di saat berikutnya dengan susah payah Choa Gyok Seng berhasil merampas pisau belati itu, akan tetapi darah cantik itu sempat memukul bagian leher pemuda itu sampai terasa kejang. Darah cantik itu kemudian menerjang lawannya yang dia hantam memakai lututnya, lalu dia berusaha hendak melarikan diri, namun Choa Gyok Seng berhasil memeluk pinggang darah cantik itu, dan keduanya berguling lagi sampai mendekati tempat Duyekeng Siang berdiri, sementara orang tua itu bagaikan patung berdiri diam, seperti bingung atau terpesona. Sekali lagi darah cantik itu berontak dan berhasil melepas diri, dan dia bahkan sempat lari sampai ke dekat tembok halaman markas Kepang. Akan tetapi Choa Gyok Seng berhasil lagi menangkapnya, bahkan berhasil mencipi tubuh darah cantik itu yang dia tekan sehingga punggungnya menempel dengan tembok halaman markas Kepang itu. Dan sekali ini tindakan Choa Gyok Seng bagaikan tidak mengenal belas kasehan, meskipun darah cantik itu sudah menggeliat karena sukar bernapas, sampai akhirnya darah cantik itu rubuh pingsan tidak berdaya. Tanpa menghiraukan sesuatu Choa Gyok Seng cepat-cepat memanggul tubuh darah cantik itu memasuki markas Kepang, diikuti Wiekeng Siang Yarek sudah memungut gelok Choa Gyok Seng dan pedang darah cantik yang liar itu. Sementara itu, para anggota Kepang yang memang mendapat perintah dari ketua mereka untuk menghindar dari pihak Hangbie Pang, sejak tadi mereka tidak perlihatkan diri waktu terjadi perkelahian antara Choa Gyok Seng dengan darah cantik itu, dan mereka segera menutup pintu setelah Choa Gyok Seng dan Wiekeng Siang memasuki markas mereka. Choa Gyok Seng kemudian menyerahkan orang tawanannya kepada diwasin hok, sementara dia memasuki ruangan belakang untuk membersihkan muka dan pakaiannya, yang penuh debu bekas pergumulan tadi. Niatnya dia akan berusaha mencari keterangan mengenai Hangbie Pang melalui orang tawanannya, akan tetapi begitu dia keluar lagi dan memasuki ruang tamu, maka dilihatnya ada dua orang laki-laki sebagai utusan pihak Hangbie Pang yang sedang bicara dengan diwasin hok dan Wiekeng Siang. Dua orang utusan dari Hangbie Pang itu kelihatan bertubuh agak pendek penuh otot. Pakaian mereka merupakan seragam serba hitam dengan masing-masing membekal senjata golok, sementara mati mereka bersinar kaku dan dingin, menandakan mereka sangat tidak memandang matu terhadap pihak Kepang. Choa Gyok Seng memasuki ruang tamu itu dan Wiekeng Siang mengawasi sambil dia mengerling, sementara diwasin hok duduk menghadapi kedua utusan Hangbie Pang itu. Kelihatan wajah mukanya Kumal menahan marah. Kedua utusan dari Hangbie Pang itu berdiri waktu mereka melihat masuknya Choa Gyok Seng. Salah seorang dari mereka lalu berkata, Choa Xiao Hiap, ketua kami dari Hangbie Pang mengundang kau. Choa Gyok Seng tidak segera menjawab orang itu. Dia ada mengawasi dengan sepasang sinar mati menyala, sementara temannya orang itu lalu menambahkan bicara. Kau harus berangkat sekarang juga, berikut rekan kami yang kau tawan tanda seru. Choa Gyok Seng mengalihkan pandangan matanya mengawasi kedua orang yang sedang bicara itu, lalu dengan nada suara tegas dia berkata, bagaimana kalau aku menolak? Kehendak ketua kami harus dipenuhi perintahnya harus dipatuhi tanda seru sahut orang itu dengan perlihatkan muka mengejek. Tidak. Kalau Matai Hem hendak bertemu dengan aku, silahkan dia datang ke tempat aku menginap tanda seru sahut Choa Gyok Seng, juga dengan suara menghina. Orang pertama yang tadi bicara dengan Choa Gyok Seng meraba gagang golok di pinggangnya, dan Choa Gyok Seng yang sempat melihat, dengan tenang dan tetap dengan sinar mati yang menyala dia mendekati orang itu, lalu secara tiba-tiba dia menampar muka orang itu memakai sebelah tangannya. Suatu perbuatan yang dia lakukan sebagai tanda. Bahwa dia tidak memandang mati orang itu, bahkan juga terhadap Matai Hem. Penghinaan ini tak akan aku lupakan tanda seru dasis orang itu sambil dia meraba mukanya, tetapi kami mematuhi perintah dan kami menganggap kau sebagai seorang pengecut jika kau menolak undangan itu tanda seru. Baik, aku akan ikut kalian dan aku ingin melihat apa yang Matai Hem hendaki dari aku tanda seru sahut Choa Gyok Seng yang pantang dianggap sebagai seorang pengecut. Wia Keng Siang ingin mencegah kehendak Choa Gyok Seng, akan tetapi pemuda itu memberi aba-aba memakai sebelah tangannya. Rekan kami yang kau tawan harus dibawa, kata utusan Hang Bia Ye Pang yang kedua, karena melihat Choa Gyok Seng sudah melangkah hendak segera berangkat. Dia tetap kami tahan sampai sesudah terjadi pertemuanku dengan Matai Hem tanda seru sahut Choa Gyok Seng dengan suara tegas, dan dia bahkan mendahului melangkah keluar dari ruang tamu itu. Kedua utusan pihak Hang Bia Pang itu bagaikan terpaksa mengikuti Choa Gyok Seng, sampai mereka keluar dari markas Kei Pang, di mana segera Choa Gyok Seng melihat terdapat tiga ekor kuda yang ditambat. Choa Gyok Seng menduga bahwa segala sesuatu yang baru terjadi itu, rupanya memang sudah diatur oleh pihak Hang Bia Pang. Adanya ketiga ekor kuda yang ditambat, jelas bahwa darah yang sedang diatahan datang bersama-sama dengan keduarkannya itu. Markas Hang Bia Pang cabang kota Soan Hoa ternyata sangat jauh terpisah dengan letak tempat markas Kei Pang, sebab sampai di sebelah barat perbatasan kota, berupa sebuah bangunan besar dan lama, dengan bagian belakang membentang sebuah laut yang sangat lebar, jadi bukan di rumah Matai Hem yang dulu dan yang sudah diketahui oleh Choa Gyok Seng. Dua orang utusan Hang Bia Pang yang membawa Choa Gyok Seng mengajak pemuda itu memasuki ruang tamu yang besar dan luas, di mana mereka menunggu cukup lama, sementara seorang petugas lain memberitahukan kedatangan mereka kepada Matai Hem. Ruang tamu itu sangat luas dan banyak terdapat buku-buku, di samping banyaknya hiasan-hiasan dinding serta berbagai macam barang peninggalan kuno, yang semuanya merupakan barang-barang yang amat mahal harganya. Lewat beberapa saat si petugas yang tadi memberitahukan kedatangan mereka, kembali memasuki ruangan tamu itu, dan mengajak Choa Gyok Seng memasuki ruangan lain, meninggalkan kedua utusan yang semula membawa pemuda itu. Setelah melalui jalan yang berliku-liku di dalam bangunan markas Hang Bia Pang itu akhirnya Choa Gyok Seng diajak memasuki suatu ruangan, di mana Matai Hem sudah menunggu, dan Matai Hem yang sekarang dilihat oleh Choa Gyok Seng ternyata benar-benar lebih dasyat daripada dahulu untuk pertama kali pemuda itu kenal. Dia memakai pakaian dari bahan sutra yang mahal, dengan sulaman yang tidak dimengerti maknanya oleh Choa Gyok Seng. Kepalanya yang memiliki rambut panjang, diketpang dua dan dibiarkan lepas ke bagian punggung, dan rambut itu hitam mengkilat karena banyaknya minyak yang dia pakai. Badannya yang gemuk mengakibatkan tidak kelihatan bagian leher yang menghubungkan kepalanya. Dengan bahu dan dada yang lebar, tetapi kakinya kecil bagaikan tak sanggup menahan beban berat tubuhnya. Seorang perempuan muda dengan dandanan yang menyolok, dari bahan sutra tipis yang tembus pandang, sedang duduk menumbuki sepasang kaki Matai Hem, sedangkan dua orang perempuan muda lainnya sedang sibuk melayani si beruang raksasa itu menghisap candu memakai alat yang lebar panjang. Hai yaa, coa giok seng. Aku sudah menduga kau akan datang dan kau benar-benar datang Matai Hem menyapa dengan suara yang benar-benar seperti suara seekor beruang. Bagaimana keadaanmu sejak kita berpisah kau lihat aku sekarang banyak berbah. Tidak lagi aku menjadi seorang opa yang kejam, sehingga sekarang kita dapat bersahabat. HMM. Aku lihat kau tetap seperti dulu. Tanda cacat pada mukamu masih tetap ada, sahut coa giok seng dengan nada suara menghina. Merah muka Matai Hem waktu dia mendengarkan perkataan yang mengejek dari coa giok seng. Sebelah tangannya meraba mukanya, memegang tanda cacat bekas kenaguratan ujung golok coa giok seng dulu. Matanya bersinar merah waktu dia mengawasi coa giok seng yang masih berdiri, dari bagian terap tas sampai kaki. Tetapi tiba-tiba dia tertawa sampai perutnya yang gendut ikut berguncang-guncang. Silahkan duduk, temanku, katanya setelah selesai dia tertawa. Tidak. Terima kasih. Aku lebih senang berdiri dan aku merasa kita tetap saling bermusuhan tanda seru sekali lagi coa giok seng berkata dengan sikap mengejek. Hahaha. Kau benar-benar seorang jantan yang keras kepala, dan aku menyukai orang yang semacam kau. Suara Matai Hem sekarang terdengar agak lembut, tetapi tetap dengan nada yang dapat membuat orang jadi gemetar. Kau mungkin akan terkejut kalau mengetahui kegiatan pekerjaanku sekarang. Aku yakin kau akan menyukai pekerjaanku dan kita dapat bekerja sama kalau aku tidak mau bekerja untuk suatu persekutuan pengkhianatan dan seorang pembunuhan dingin sahut coa giok seng yang memutus perkataan Matai Hem. Atau kau ingin membunuh Matai Hem dan menghancurkan Hang Bia Pang, barangkali? Dalam hal ini, kau bermimpi terlalu muluk tanda seru Matai Hem berkata dan kelihatannya dia mulai menjadi heki. Kita lihat nanti sahut coa giok seng singkat dan tegas. Matai Hem mengerut tuh. Dia menggeser tubuhnya, mengusap bagian perutnya yang gendut dan memerintahkan semua perempuan di dekatnya menyingkir. Suasana di dalam ruangan itu dalam sekejap berubah menjadi tenang tetapi tegang. Aku tahu kau gagah, coa giok seng. Kau seorang gagah akan tetapi kau jangan lupa, bahwa sekarang kau berhadapan dengan suatu persekutuan, dan persekutuan itu pengaruhnya dapat melumpuhkan suatu negara. Tanda petik. Suatu hal yang hendak aku tanyakan kepadamu, mengapa kau bunuh Ong Sin Kian? Coa giok seng memutus perkataan Matai Hem. Siapa tanya si beruang raksasa seperti terkejut. Coa giok seng tertawa mengejek, lalu dia berkata lagi. Ong Sin Kian. Kau pasti kenal dengan nama itu, apakah kematian Ong Sin Kian penting artinya bagimu? Tanda tanya-tanya Matai Hem dengan menyipitkan matanya. Dia pernah menjadi sahabatku. Dia seorang pemabuk, pengecut dan penghianat bagi. Persekutuan tempat dia mengabdi. Penghianat sebab dia telah menemui kau. Tanda tanya-tanya Coa giok seng dengan nada mengejek. Itu sudah menyalahkan kewajiban sebab bukan dia yang bertugas untuk menemui kau. Lagi pula kedatanganmu ke kota ini bukanlah karena sahabatmu itu akan tetapi untuk lihuat diet, kakak misanmu. Aku menawarkan kebebasannya jika kau mau bekerja sama dengan pihak kami, sebab masih ada pekerjaan lain yang memerlukan tenaga semacam kau. Sahut Matai Hem yang sempat perlihatkan senyumnya, suatu senyum yang membanggakan diri dan sekaligus membanggakan persekutuan yang sedang dia bicarakan. Aku mempunyai care sendiri untuk menolong kakak misanku. Dan aku tetap menolak bekerja sama dengan kasahu Coa giok seng, tetap dengan suara ketus. Jadi kau memilih care permusuhan tanda tanya Geram Matai Hem. Anggaplah sekehendakmu, sebab sejak dahulu aku memang bukan sahabatmu. Secara tiba-tiba Coa giok seng mendengar ada suara langkah kaki yang halus memasuki ruangan itu, menyusul suatu bau harum semerbak memenuhi ruangan yang sebenarnya sedang diliputi oleh suasana tegang. Segera Coa giok seng menengok dan melihat datangnya seorang perempuan muda yang kecantikannya belum pernah Coa giok seng lihat keduanya. Dan perempuan muda itu terus melangkah melewati Coa giok seng, bagaikan dia menganggap pemuda itu tidak ada, sampai di dekat Matai Hem dan menyapa dengan suaranya yang merdu, namun yang sangat mengejutkan hati Coa giok seng, karena ternyata perempuan muda itu adalah istrinya Matai Hem. Suatu pasangan yang benar-benar sangat diluar dugaan pemuda ini. Di dalam hati Coa giok seng mengutuk, betapa perempuan yang muda dan secantik itu kesudian menjadi istrinya si gemuk terokmu yang berhati binatang. Kami sedang membicarakan sesuatu urusan, kata Matai Hem kepada istrinya, sementara kepada Coa giok seng kemudian dia menambahkan perkataannya. Kalau kau tetap menolak kehendak aku, maka aku memperingatkan. Aku tidak takut kepadamu, Matai Hem tanda seru tukas Coa giok seng yang sekali lagi telah memutus perkataan Matai Hem, dan dia bahkan menyertai senyum mengejek. Si beruang raksasa Matai Hem mendekati Coa giok seng, namun dia dicegah oleh istrinya, dan dengan perlihatkan suatu senyum yang memikat, istrinya Matai Hem itu mendekati Coa giok seng dengan langkah kaki perlahan-lahan dan dengan gaya yang menggairahkan terutama pada bagian pinggulnya, yang membuat Coa giok seng jadi menahan nafas, merasa tegang melebih maut yang sedang mendekati dia. Setelah berdiri berhadapan, istrinya Matai Hem itu berkata kepada Coa giok seng dengan suaranya yang terdengar lembut merdu. Kau marah karena kematian kawanmu, dan aku ikut bangga dengan sikapmu itu. Akan tetapi saat ini bukanlah saat untuk kau memikirkan nasib seorang sahabat, sebaliknya kau harus memikirkan nasib kakak misanmu. Aku mengerti sahut Coa giok seng juga dengan suara perlahan. Seolah-olah dia menjadi jinak karena dihadapi oleh seorang perempuan muda yang cantik dan merangsang, sementara di dalam hati pemuda itu jadi berpikir karena ternyata istrinya Matai Hem mengetahui urusan yang sedang mereka perbincangkan. Sementara itu tetap dengan suara yang lembut merdu istrinya Matai Hem itu berkata lagi. Betapapun halnya, dan meskipun kau tak sudi menjadi anggota Hang Biye Pang, namun aku menghendaki kau melakukan satu tugas, tugas bagi kami, dan untuk itu kau akan memperoleh imbalan kebebasanmu dan kebebasan kakak misanmu. Tanda petik. Sekali lagi Coa giok seng menjadi terkejut setelah dia mendengar perkataan perempuan muda yang cantik dan merangsang itu. Agaknya kedatangannya ke dalam markas Hang Biye Pang itu sudah dianggap menjadi seorang tawanan. Dengan sudut matanya, Coa giok seng mengawasi sekitar isi ruangan itu, hanya ada Matai Hem de A.A. istrinya, serta dua orang pengawal yang menjaga. Coa siang kong, apakah kau heran atau terkejut karena mendengar perkataanku tadi tanda tanya-tanya istrinya Matai Hem, yang memperhatikan segala gerak-gerik Coa giok seng, dan istrinya Matai Hem meneruskan perkataannya. Janganlah Coa siang kong terlalu memandang remeh dengan Hang Biye Pang. Setiap orang yang datang di tempat ini, tak akan mungkin dapat keluar tanpa mendapat perkenan dari aku tanda seru. Dengan perkataannya itu, maka Coa giok seng berpendapat bahwa di dalam tubuh Hang Biye Pang cabang kota Soan Hoa agaknya bukan Matai Hem yang berkuasa, akan tetapi adalah perempuan muda yang cantik dan merangsang ini. Benarkah dia istrinya Matai Hem atau ada rahasia lain dibalik keadaan ini? Jadi maksud kau, bahwa aku sudah ditawan tanda tanya sengaja Coa giok seng menanya, sementara di dalam hati dia sedang memikirkan sesuatu daya yang akan dialakukan. Sampai sekarang tidak, sahup perempuan muda itu, tetap dengan perlihatkan senyumnya yang memikat dan merangsang akan tetapi pada sinar matanya terdapat sinar kekejaman bagaikan iblis yang haus darah. Jangan kau mendesak aku dengan menyertai ancaman, aku tidak menyukai perlakuan seperti itu, kata Coa giok seng perlahan tetapi tegas. Sementara itu agaknya Matai Hem menjadi habis sabar. Dia memberikan aba-aba, dan kedua pengawalnya mendekati Coa giok seng, dengan sikap mengurung dan hendak menangkap. Coa giok seng perlihatkan senyum mengejek. Dia membiarkan kedua laki-laki itu mendekatinya, lalu secara tiba-tiba dengan tangan kirinya yang memegang golok berikut sarungnya, dia menghantam lengan kanan salah seorang laki-laki yang terdekat dengan dia, membikin laki-laki itu menjerit dan senjatanya lepas dari tangannya. Dengan sebelah kakinya, Coa giok seng kemudian menendang golok laki-laki itu yang jatuh di lantai sementara. Kawannya yang seorang lagi, menerjang Coa giok seng dengan membenamkan goloknya ke perut pemuda itu, namun Coa giok seng menangkis dengan golok yang tetap masih ada di dalam sarung, dan pemuda ini bahkan menempel senjata mereka sambil dia mendorong tubuh laki-laki itu, membikin si pengawal itu terperosok ke bagian belakang dan rubuh telentang. Matai hem berteriak gusar, dan istrinya berdiri di suatu sudut dengan muka kelihatan kagum melihat gerak serbat cepat dari Coa giok seng. Kau sangat bodoh dengan melakukan perbuatan itu tanda seru-seru Matai hem, menyusul kemudian dia berteriak memanggil belasan orang pengawal yang menyerbu memasuki ruangan itu. Coa giok seng menyadari akan bahaya yang sedang mengancam dirinya. Dia harus menggunakan istrinya Matai hem buat dijadikan perisai untuk dia membebaskan diri dari goa-goa harimau itu. Dengan suatu terkaman yang mendadak, Coa giok seng berhasil memegang sebelah lengan perempuan muda yang cantik dan merangsang itu, lalu lengan yang putih halus yang dia telikung ke bagian belakang, membikin semua pihak musuh tidak berani bergerak. Perempuan muda yang cantik dan merangsang itu merasakan kesakitan pada lengannya yang ditelikung, akan tetapi dia tidak berteriak ataupun mengaduh, sebaliknya dengan suara yang merdu merangsang dia berkata, Coa siang kong, tidak selayaknya kau menyakiti aku, sebab aku tentu rela berada di dalam rangkulanmu. Tanda petik. Sambil mengucap demikian, perempuan cantik yang merangsang itu menyandarkan kepalanya di bagian dada. Yang birang dari Coa giok seng yang berdiri di bagian belakang perempuan itu, sehingga rambut harum menyentuh hidung Coa giok seng membuat pemuda itu terangsang dan tanpa sadar dia mengendorkan pegangannya. Lalu secara tiba-tiba sikut perempuan muda itu bekerja, mencari sasaran pada tulang iga Coa giok seng membuat sejenak terasa kesemutan dan hilang tenaga pemuda itu, dan sebuah pukulan menghajar bagian dada pemuda itu, oleh karena secepat kilat perempuan muda itu telah memutar tubuh dan menyerang membuat tubuh Coa giok seng terlempar ke belakang beberapa langkah, dengan mulut mengeluarkan darah. Tangkap dan jangan ganggu dia tanda seru-seru perempuan muda itu, sementara entah berapa banyak orang pengawal sudan bergerak mematuhi perintah itu. Meskipun sudah terluka di bagian dalam namun Coa giok seng masih melakukan perlawanan, sampai tiba-tiba suatu benda berat menghajar kepalanya, dan dia jatuh pingsan tidak berdaya. Coa giok seng tidak mengetahui entah berapa lama sudah dia pingsan, dan dia mulai membuka matanya lalu mendapatkan dirinya rebah di sebuah ranjang kayu, sementara telinganya sempat mendengar suara tawa sedangkan hidungnya mencium bau candu, sehingga dia mengawasi keadaan tempat dia berada. Itulah suatu ruangan atau kamar yang besar dan luas. Di suatu sudut, di atas lantai yang beralas permadani, dia melihat perempuan muda yang mengaku istrinya matai hem, yang saat itu sedang polos keadaan tubuhnya, rebah dan sedang digumuli oleh dua orang pemuda bermuka tampan yang juga tanpa memakai pakaian, sedangkan perbuatan yang sedang mereka lakukan benar-benar bukan merupakan perbuatan manusia yang beradab, akan tetapi, lebih merupakan perbuatan binatang-binatang diadab. Semua tingkah dan perbuatan mereka, dilakukan bagaikan antara sadar dan tidak sadar, sebab mereka semuanya berada dalam keadaan mabuk kena pengaruh candu. Perempuan muda yang cantik itu kelihatan bergerak-gerak tak menentu, terutama pada bagian pinggulnya dan pada bagian dadanya yang membusung tinggi, sementara mulutnya perdengarkan suara rintihan seolah-olah dia sedang menikmati suatu kepuasan, sedangkan kedua pemuda itu menggumuli bagaikan tak bosan-bosan, mengecup bahkan menjilat-jilat seluruh tubuh perempuan muda itu yang polos keadaannya sambil kedua pemuda itu perdengarkan berbagai ocahan yang tidak jelas. Di lain sudut matai hem sedang asyik menyedot candu dengan dilayani oleh dua perempuan muda yang bertubuh telanjang. Matai hem mengawasi perbuatan istrinya sedangkan kedua tangannya tak bosan-bosan menyusuri dan menjamai tubuh kedua perempuan muda yang mendampingi dia, tanpa dia peduli bahwa perbuatannya itu telah mengakibatkan kedua perempuan muda itu menjadi terangsang, sedang mulut mereka perdengarkan suara rintihan halus akibat harus menahan rasa geli. Dia sudah siuman tanda seru akhirnya kata salah seorang dari kedua perempuan muda yang dekat matai hem, yang agaknya sejak tadi telah mengawasi dan terpesona dengan muka tampan dari pemuda Choa Gyok Seng. Suara perempuan muda yang bicara itu cukup perlahan, akan tetapi sangat didengar oleh istrinya matai hem, dan secara tiba-tiba dia hentikan permainannya dengan kedua pemuda di dekatnya, lalu dia memberi tanda supaya kedua pemuda itu pergi. Dengan geraknya yang lesu akan tetapi sinar matanya bagaikan iblis, istrinya matai hem lantas menutupi tubuhnya dengan pakaiannya, tanpa dia memakai pakaian dalam sehingga tubuhnya itu masih membayang karena sangat tipisnya pakaian yang dia pakai. Pinggulnya bergerak indah waktu dia melangkah dekat tanjang tempat Choa Gyok Seng rebah dengan kaki dan tangan terikat. Sejenak perempuan muda itu berdiri mengawasi dengan menyertai seberkas senyum iblis, lalu tubuh perempuan muda itu membungkuk sehingga mukanya jadi berdekatan dengan muka Choa Gyok Seng, namun pemuda itu buru-buru menutup sepasang matanya. Bagaimana siang Kong, apakah kau sedang bermimpi tanya perempuan muda itu, dan bau harum dari tubuhnya telah dikalahkan oleh bau candu yang keluar dari mulutnya? Choa Gyok Seng terus meramkan sepasang matanya, sampai kemudian hidungnya terasa terbentur dengan sesuatu benda lunak, karena agaknya perempuan muda itu sengaja menggesek-gesek bagian dadanya pada hidung Choa Gyok Seng, membuat napas pemuda itu jadi memburu dan terasa geli pada kulit yang halus dan peka dari perempuan muda itu, sampai kemudian perempuan muda itu mendekatkan mulutnya pada mulut pemuda itu, membuat bau candu semakin terasa oleh pemuda itu. Lalu pada waktu mulut pemuda itu disentuh oleh mulut perempuan muda itu, maka secara tiba-tiba Choa Gyok Seng menggigit, membikin perempuan iblis itu berpekik melengking seperti suara biang kuntianak, sementara telapak tangannya kemudian menampar muka Choa Gyok Seng, membikin mulut pemuda itu mengeluarkan darah lagi. Kurang ajar, rupanya kau benar-benar sudah bosan hidup tanda seru-seru perempuan iblis itu, sementara dengan suaranya yang lantang dia memanggil beberapa orang. Pengawal dan memerintahkan para pengawal itu memindahkan Choa Gyok Seng ke dalam kamar tahanan. Dengan sepasang kaki dan tangan tetap terikat, Choa Gyok Seng dipindahkan ke sebuah kamar tahanan di bawah tanah yang gelap, tak kenal siang maupun malam. Setelah lewat sesaat dia tinggalkan di dalam kamar tahanan yang gelap itu, maka Choa Gyok Seng merasa bahwa dia tidak berada seorang diri di dalam kamar tahanan itu. Seseorang pasti berada di dekat dia, dan seseorang itu entah berupa seorang tahanan yang juga terikat seperti dia, atau seseorang yang dapat bergerak bebas tetapi sengaja umpatkan diri untuk mengawasi dia. Suatu hal yang sudah tidak asing lagi bagi Choa Gyok Seng adalah suatu bau harum dari seorang perempuan, menandakan bahwa seseorang itu bukan seorang laki-laki. Siapa kau dan apa tugasmu di dalam kamar tahanan yang gelap ini? Tanda tanya sengaja Choa Gyok Seng bersuara menyapa, namun dia berlaku waspada, siap menghadapi segala kemungkinan, meskipun dia dalam keadaan terikat. Sesaat tak terdengar suara jawaban seseorang. Lalu di saat berikutnya terdengar suara hlaanapas, suara dari seorang perempuan, tepat seperti yang diduga oleh Choa Gyok Seng. Masih Choa Gyok Seng menunggu jawaban yang tak kunjung terdengar sampai kemudian dia terkejut waktu mendengar perempuan itu mengucap perkataan, sebab suara itu sudah tidak asing lagi buat dia. Aku sudah duga, kau pasti kena ditawan ketika aku mengetahui kau berkunjung ke sini. Suara perempuan itu sudah tidak asing lagi buat Choa Gyok Seng, sebab perempuan itu adalah orang yang pernah mendatangi dia di rumah penginapan, dan yang pernah bergumul dengan dia di dalam suatu pergulatan yang cukup seru, akan tetapi mengapa darah yang binal dan galak itu berada di dalam kamar yang gelap ini? Bukankah dia sudah ditawan dan berada di dalam markas Kepang? Kau berhasil melarikan diri dari markas Kepang, atau kau ditolong oleh kawan-kawan mutanya Choa Gyok Seng, karena dia merasa cemas memikirkan pihak Kepang dan Wiyekeng Siang, kalau-kalau sudah terjadi suatu penyerbuan dari pihak Hang Biyepang ke markas persekutuan orang-orang gelandangan. Aku sekarang tidak mempunyai teman-teman lagi. Tiba-tiba sahut darah binal itu, suatu jawaban yang tidak dimengerti maknanya oleh Choa Gyok Seng. Aku tidak mengerti dengan perkataan kau, kata Choa Gyok Seng yang tidak sabar. Sejak aku ditangkap oleh kau, sudah tidak ada niatku buat membebaskan diri, apalagi melarikan diri. Mengapa begitu? Bukankah setiap orang yang ditawan pihak musuh, akan berusaha melarikan diri? Peraturan Hang Biyepang sangat keras. Setiap anggota yang sudah ditawan pihak musuh adalah bagian mati, sebab dicuriget telah membuka rahasia persekutuan. Dari itu akan sia-sia aku melarikan diri, sebab bukan saja aku menjadi buronan pihak musuh, bahkan pihak Hang Biyepang akan mencari dan terus mengejar untuk membunuh aku. Sahut. Perempuan binal itu dengan nada suara yang terdengar seperti merasa putus asa. Akan tetapi kenyataannya sekarang kau berada lagi di dalam markas Hang Biyepang, dan kau masih hidup, kata Choa Gyok Seng dengan nada suara mengejek. Aku tertangkap dan keadaanku sekarang sama seperti kau, terikat dan disekap di dalam kamar tahanan yang gelap ini. Choa Gyok Seng tidak percaya dengan perkataan darabinal itu, namun dia menanya lagi. Apa sebabnya kau melarikan diri dari markas Kepang, kalau kau tahu kau bakal dihukum oleh pihak Hang Biyepang, dan bagaimana caranya kau membebaskan diri dari pihak Kepang? Sebab kau tanda seru sahut darabinal itu dengan suara perlahan tetapi tegas, dan dia lalu menambahkan lagi perkataannya. Koma aku tahu bahwa keduarkanku akan mendatangi pihak Kepang, akan tetapi aku tidak menduga kau berlaku nekat, dan bodoh dengan mendatangi markas Hang Biyepang seorang diri. Choa Gyok Seng terpesona dengan jawaban darabinal itu, karena bernada rasa kasih sayang, sementara darabinal itu kemudian meneruskan perkataannya. Koma aku berhasil mebebaskan diri dan melarikan diri dari pihak Kepang, akan tetapi aku terpaksa harus melukai lima orang-orang gelandangan dan tidak dihiraukan oleh si biang pengemis serta temannya yang marah-marah. Aku segera menyusul kau ke markas Hang Biyepang, akan tetapi sial bagiku, baru saja aku tiba aku sudah ditangkap, karena perintah dari Nio Chu rupanya sudah dikeluarkan. Siapa Nio Chu yang kau maksud itu? Tanda tanya-tanya Choa Gyok Seng yang masih tidak mengerti. Istrinya Matai Him, tentu. Ceritakan padaku tentang dia, Choa Gyok Seng memutus perkataan darabinal itu, selekas darabinal itu memberitahukan bahwa Nio Chu itu adalah istrinya Matai Him. Hai, rupanya kau terpikat dengan kecantikannya, kau tidak tahu bahwa dia adalah iblis yang berhati kejam. Darabinal itu berkata dengan suara mengejek bercampur heki. Aku tahu, tapi aku ceritakan tentang dia, Choa Gyok Seng memaksa. Akan tetapi darabinal itu menjadi semakin heki dan cepat-cepat dia berkata, Tolol, sekarang bukan waktunya buat memikirkan lain orang. Sebaiknya kau gunakan otakmu buat memikirkan daya supaya bisa membebaskan diri dari sini, sebelum maut merampas nyawamu. Aku belum memikirkan suatu daya, apakah kau mempunyai harapan buat kita membebaskan diri? Tanda tanya Choa Gyok Seng menanya. Dengan berada bersama kau, maka aku yakin kita dapat membebaskan diri. Choa Gyok Seng tak kuasa mengucap sesuatu perkataan. Rupanya darabinal itu tak kenal rasa malu, memukai si hatinya. Dia menetpuk tangan sebelah, pikir Choa Gyok Seng di dalam hati, akan tetapi dia berkata, daya apa yang ada padamu buat membebaskan diri? Demikian katanya. Hihi hai dengan berada berdua bersama kau, senjataku menjadi berguna, sempat darabinal itu tertawa tiga kali hai, sebelum dia mengucap perkataannya. Senjata apa tanda tanya-tanya Choa Gyok Seng heran, sebab dengan sepasang kaki dan sepasang tangan terikat erat, bagaimana mungkin darabinal itu menggunakan sesuatu senjata? Gigi, sahut darabinal itu singkat, tetapi lagi-lagi dengan menyertai tawa tiga kali hai. Choa Gyok Seng tersadar. Memang, dengan mereka berada berdua, yang seorang dapat menolong melepaskan tali ikatan memakai gigi, lain halnya jika berada seorang diri. Senjataku lebih kuat. Akhirnya Choa Gyok Seng berkata dengan suara girang, sehingga dia ikut memakai istilah senjata buat kata ganti gigi. Bagus akan tetapi jangankah sembarang gigit aku, darabinal itu bersuara menggoda dan tertawa lagi. Choa Gyok Seng merasakan mukanya panas menahan rasa malu, namun dia segera menggulingkan tubuhnya, berusaha mendekati tempat darabinal itu berada, dan dia berhenti kaget waktu hidungnya menyentuh bagian lembut pada dada darabinal itu sementara bau harum tubuh darabinal itu tercium olehnya. Darah yang binal itu juga ikut merasakan bagian dadanya yang kena disentuh oleh hidung pemuda itu. Dia tidak marah oleh karena dia yakin pemuda itu tidak melakukan dengan sengaja, sebaliknya dia merasakan hatinya berdebar keras lebih cepat dari biasanya terlebih waktu dia ingat bahwa pemuda itu bahkan pernah menjamah bagian dadanya itu. Mana tanganmu terdengar tanya Choa Gyok Seng dengan nada suara gemetar, bukan karena ketakutan. Nih, sahut darabinal itu, sambil dia ikut bergerak di tempat yang gelap itu, sehingga terjadi beberapa kali tubuh mereka saling menyentuh, sampai kemudian Choa Gyok Seng mulai melakukan usahanya untuk membebaskan tali yang mengikat darabinal itu. Hei dengus napasmu memikin aku jadi merasa geli. Koma kata darabinal itu sambil dia tertawa lima kali hai. Setelah Choa Gyok Seng berhasil membebaskan tali-tali yang mengikat di bagian tangan darabinal itu, maka dengan tangannya itu si darabinal melepaskan tali-tali yang mengikat di bagian kakinya, setelah itu baru dia membebaskan tali-tali yang mengikat pada tangan Choa Gyok Seng, sampai keduanya berhasil membebaskan diri, dan Choa Gyok Seng lalu berkata dengan suara perlahan, supaya perbuatannya itu jangan sampai diketahui oleh pihak orang-orang yang melakukan penjagaannya. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Menunggu, sahut darabinal itu sambil dia bersenyum, namun sayangnya senyum yang menawan hati itu tidak dapat dilihat oleh Choa Gyok Seng, oleh karena dia berada di dalam ruangan yang gelap. Menunggu tanda tanya Choa Gyok Seng mengulang perkataan darabinal itu, karena dia merasa heran tidak mengerti. Ya, kita menunggu sebab mereka tentu tidak membiarkan kita mati kelaparan, sedangkan care untuk menghukum orang-orang semacam kita biasanya hanya dilakukan pada malam hari. Katanya untuk menyembah dewa-dewa mereka. Dewa-dewa sekali lagi Choa Gyok Seng mengulang perkataan darabinal itu. Ya, orang-orang Hang Biyepang mempunyai dewa-dewa sendiri, yang mereka sembah dan puja titik. Persekutuan apa sebenarnya Hang Biyepang itu, dan siapa sebenarnya ketua mereka tanda tanya. Eh, kau mau aku menceritakan tentang Nio Chu yang telah memikat hatimu, atau kau mau aku bercerita mengenai Hang Biyepang tanya darabinal itu, sedangkan nada suaranya terdengar menggoda. Dua-duanya. HMM. Aku benci dengan sifat serakah. Choa Gyok Seng tidak menghiraukan perkataan darabinal itu, dia menunggu dan menunggu, akan tetapi darabinal itu tak mengucap sesuatu. Hei, mengapa kau diam saja? Aku benci dengan sikap orang serakah. Lebih baik aku diam dan kau tidak mendapat apa-apa. Baik, aku mengalah. Kau ceritakan aku tentang Hang Biyepang. Nah, itu baru benar. Kau harus mau sering-sering mengalah, supaya hubungan kita tidak mudah retak. Dahulu ibuku seringkali mengatakan bahwa aku anak yang manja. Tanda petik. HMM. Kenapa hem? Kagak apa-apa. Sahut Choa Gyok Seng yang mulai merasa tobat menghadapi darabinal yang ternyata bisa berlaku manja itu. Eh, apakah sudah tahu siapa namaku? Tanda tanya darab manja itu yang berkata lagi, lupa menceritakan soal persekutuan Hang Biyepang. Bagaimana aku tahu kalau kau tidak memberi tahu sahut Choa Gyok Seng dengan nada suara ganti menanya? Mengapa kau tidak menanya? Tanda tanya. Sekarang aku menanya, terasa habis kesabaran Choa Gyok Seng, akan tetapi darab manja itu justru menjadi tertawa tiga kali. Hai, hai 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 namaku Sincu, O-E-Y Sincu. HMM. Kenapa hem? Tanda tanya. Sebuah nama yang bagus tanda seru. Hai 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 terima kasih. Darabinal itu kemudian nam dan terus tidak bersuara, sampai Choa Gyok Seng menegur dia. Hei mengapa kau belum mau bercerita? Kau belum memberitahukan namamu. Hai yaa, bukankah kau sudah mengetahui benar-benar menjadi tobat Choa Gyok Seng menghadapi O-E-Y Sincu yang manja dan sekaligus binal? Hai yaa, aku kepinginkah sendiri yang memberitahukan sahut darah O-E-Y Sincu yang semakin berlaku manja jenaka. Choa Gyok Seng, sahut Choa Gyok Seng yang memberitahukan namanya. Umurmu tanda tanya masih O-E-Y Sincu menanya. 27 tahun? HMM. Kenapa HMM? Ganti Choa Gyok Seng menanya. Aku 21 tahun. Aku mempunyai seorang. Kakak laki-laki yang telah berumur 23 tahun, sebaiknya aku memanggil kau to aku dan kau harus memanggil aku moai-moai. Tanda petik. HMM. Tanda petik. Kenapa HMM tanda tanya? Kagak apa-apa, sahut Choa Gyok Seng yang tertawa di dalam hati. Panggil aku moai-moai. Moai-moai. Choa Gyok Seng menurut, tapi selekas itu juga dia menelan ludahnya. Hai 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 titik. Tawa darah manja itu, lalu mulai dia menceritakan tentang persekutuan Hangbiepang. Barangkali kau juga sudah mengetahui bahwa persekutuan itu merupakan persekutuan para pengkhianat bangsa yang bekerja sama dengan pihak pemerintah bangsa Mongolia. Dan kau kesudian menjadi anggota Hangbiepang Choa Gyok Seng bersuara menggerutu, memutus perkataan Dara Oeye Seng Cu secara tidak disengaja. Hei, kau mau aku bercerita tentang Hangbiepang atau kau mau mengetahui tentang aku? Sudah barang tentu ada beberapa sebab yang membuat aku kesudian menjadi anggota Hangbiepang. Panjang untuk aku menceritakan kalau kau mau mengetahui tentang sebab-sebab aku kesudian menjadi anggota Hangbiepang, sahut Dara Oeye Seng Cu dan kali ini agaknya dia benar-benar merasa tersinggung perasaannya. Baik, baik, aku minta maaf dan kau teruskan ceritamu. Sekali lagi Choa Gyok Seng mengalah. Hai 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 cerita yang dulu? Mengenai Hangbiepang, sahut Choa Gyok Seng menegaskan. Kau tidak berminat mengetahui tentang dirikutkannya. Dara Oeye Seng Cu dengan ada suara manja. Pada giliran berikutnya, kau ceritakan tentang urusan kau. Lagi-lagi Dara Oeye Seng Cu perdengarkan suara tawa yang merdu dan manja, setelah itu dia bercerita lagi. Hangbiepang dipimpin oleh Hangbiekawacu dan Hangbianyocu, kegiatan mereka antara lain. Tunggu dulu, aku ingin mengetahui nama lengkap dari Hangbiekawacu dan Hangbianyocu itu. Choa Gyok Seng memutus perkataan Dara Oeye Seng Cu. Nama Hangbiekawacu adalah Gan Hangbieye, dan nama Hangbianyocu adalah Libianyocu. Haiya aaa. Ternyata mereka seru Choa Gyok Seng yang menjadi terkejut. Kau kenal mereka Dara Oeye Seng Cu menanya dan merasa heran, sebab setau dia, nama ketua Hangbiepang itu tidak banyak dikenal oleh orang-orang. Sementara itu Choa Gyok Seng memberikan jawaban, suami istri itu cukup terkenal sebagai Kei Hong. Siang Kauai, sepasang jejadian dari kota Kei Hong. Benar, jadikah sudah kenal mereka? Tidak, tetapi ada salah seorang adik seperguruanku yang dendam dengan mereka. Jadi untuk menghadapi Hangbiekawacu berdua Hangbianyocu itu, adalah menjadi tugas dan kewajiban adik seperguruanku itu. Dara Oeye Seng Cu membiarkan Choa Gyok Seng menyelesaikan perkataannya, setelah ia meneruskan keterangannya mengenai Hangbiepang. Hangbiepang mempunyai banyak cabang-cabang di berbagai kota. Kegiatan mereka sedang melakukan penculikan-penculikan terhadap kaum wanita muda dan wanita-wanita muda itu mereka seberangkan ke perbatasan atau tepatnya ke Pulau Hei Chiu dan penyeberangan melalui laut dilakukan dari kota Soan Hoa ini, sebaliknya. Secara tiba-tiba Dara Oeye Seng Cu menghentikan perkataannya. Dari sela-sela pintu kemudian terlihat sinar terang, menandakan adanya seseorang yang datang dengan membawa api obor. Choa Gyok Seng mendahului lompat kebalik pintu kamar tahanan itu, disusul kemudian oleh Dara Oeye Seng Cu. Mereka berdua dapat bergerak cepat karena adanya sedikit sinar terang yang berasal dari api obor dari bagian luar kamar tahanan itu. Pada saat berikutnya terdengar suara pintu kamar tahanan itu dibuka seseorang, lalu pintu itu didorong untuk dibuka. Yang datang itu ternyata adalah seorang pengawal laki-laki, yang membawakan makanan buat Choa Gyok Seng berdua Oeye Seng Cu. Pengawal itu tak mengetahui bahwa kedua orang tahanan itu sudah berhasil mebebaskan diri, dan Choa Gyok Seng memukul bagian tengkuk pengawal itu. Membikin dia rubuh pingsan tak sempat perdengarkan suara. Dengan membawa api obor, Dara Seng Cu mengajak Choa Gyok Seng menyusuri lorong ruangan di bawah tanah, kemudian mereka menaiki anak tangga, dan api obor itu dipadamkan oleh Dara Oeye Seng Cu. Sejenak darah itu memasang telinga pada tutup lantai yang terdapat di bagian atas kepalanya, setelah itu dengan berhati-hati dia mendorong dan membuka tutup lantai itu, sehingga pada saat berikutnya mereka berdua sudah berada di ruangan atas, yang terang-benderang dengan sinar api obor, karena hari agaknya sudah malam. Baru beberapa detik mereka berada di ruangan atas itu, lalu tiba-tiba ada suara angin tidak wajar dari bagian belakang Choa Gyok Seng, dan pemuda ini cepat-cepat lompat menghindar sementara kakinya menendang ke arah orang yang menyerang dia, dan merampas goloknya, lalu dengan golok itu dia menikam orang kedua yang sedang mengancam Dara Oeye Seng Cu. Orang yang kena tendangan Choa Gyok Seng segera berteriak memanggil kawan-kawannya, sambil dia lompat bangun hendak melarikan diri, akan tetapi Choa Gyok Seng menimpuk memakai golok rampasannya, dan golok itu membenam di punggung orang yang sudah mulai melarikan diri itu. Dengan suatu lompatan ringan, Choa Gyok Seng mendekati tubuh korbannya. Dia mencabut golok yang membenam dan membersihkan golok itu dari noda darah pada baju korbannya yang sudah rebah tewas. Lekas ikuti aku, kata Dara Oeye Seng Cu yang mendahulukan lari ke arah sebelah selatan, dan di tangan. Dara Binal itu sudah memegang sebatang golok rampasan dari tubuh orang yang ditikam oleh Choa Gyok Seng. Dara Oeye Seng Cu mengajak Choa Gyok Seng mengambil jalan belakang, yang tidak mungkin diketahui oleh orang luar semacam Choa Gyok Seng, dan mereka tiba di tangga yang menghubungi dermaga, tempat ditambatnya banyak perahu-perahu besar maupun kecil karena rupanya dari dermaga itulah, tempat orang-orang Hang Bia Ye Pang melakukan penyeberangan ke Pulau Han Chiu dengan mengangkut wanita-wanita muda korban penculikan mereka. Choa Gyok Seng kemudian mendorong sebuah perahu kecil, sementara Dara Oeye Seng Cu sudah berada di atas perahu itu, menyiapkan dua buah kayu pengayuh. Keduanya kemudian mendayung perahu kecil itu, secepat yang mereka sanggup lakukan, karena mereka yakin bahwa pihak musuh pasti akan melakukan pengejaran dalam jumlah yang besar. Dua buah perahu dengan ukuran sedikit lebih besar dengan yang digunakan Choa Gyok Seng, kemudian meluncur dengan amat pesatnya, lalu di bagian belakang mengikuti beberapa perahu yang ikut melakukan pengejaran. Choa Gyok Seng yakin bahwa jarak terpisah mereka bertambah dekat, maka pihak pengejar pasti akan melakukan penyerangan dengan menggunakan berbagai macam senjata rahasia dan panah, sedangkan di tempat yang sangat gelap serta ruang gerak yang terbatas, akan sangat sukar bagi mereka berdua untuk menghindar dari serangan senjata rahasia itu. Oleh karenanya, tanpa mikir panjang lagi pemuda itu ceburkan diri ke dalam laut, lalu, mulai dia berenang sambil dia mendorong perahu yang berisi darah Oeyye Sincu. Darah Oeyye Sincu menjadi amat kagum dengan kemahiran berenang yang dimiliki oleh Choa Gyok Seng, juga tenaganya yang besar karena perahu itu menjadi amat pesat meluncur meninggalkan pihak para pengejarnya. Berulang kali darah Oeyye Sincu berteriak memberi aba-aba memilih arah, sampai kemudian mereka memasuki daerah semak-semak belukar yang menghubungi laut itu dengan sebuah muara. Lekas kau naik, atau kau akan menjadi umpan binatang buaya teriak darah Oeyye Sincu, ketika perahu mereka telah memasuki perairan belukar yang dangkal, lepas dari pengejaran pihak musuh. Choa Gyok Seng mendengar pekik suara darah Oeyye Sincu. Dia naik ke atas perahu, mendapati darah itu sedang mengawasi dia dengan menyertai seberkas senyum bangga. Pakaian Choa Gyok Seng basah kuyuk, dia biarkan darah Oeyye Sincu mendayung perahu mereka, sementara dia duduk dengan sepasang metu dimeramkan, untuk mengatur pernapasan karena amat banyaknya tenaga yang dia sudah kerahkan tadi. Sesaat kemudian perahu itu menepi dan mereka mendarat di tempat pilihan darah Oeyye Sincu, dan Choa Gyok Seng lalu menyeret perahu itu menempatkan di suatu semak belukar, lalu dia memotong daun-daun pohon buat dia menyapu bekas-bekas jejak mereka, setelah itu dia mengikuti darah Oeyye Sincu yang sudah mendahului dia mendarat. Agaknya darah Oeyye Sincu sudah kenal benar dengan tempat belukar yang merupakan daerah pegunungan yang tidak dikenal oleh Choa Gyok Seng. Setelah menerobos berbagai tanaman liar, akhirnya mereka mencapai sebuah perkampungan yang sudah sunyi. Darah Oeyye Sincu kemudian memilih sebuah rumah kecil yang berupa sebuah rumah gubuk, dan selama menunggu pintu rumah itu dibuka oleh penghuninya, maka Choa Gyok Seng menanya, rumah siapakah ini? Rumah pamanku, Oeyye Sincu, sahut darah Oeyye Sincu, lagi-lagi dia menyertai seberkas senyum yang menawan meskipun mukanya agak kotor habis menerobos daerah belukar tadi. Ternyata paman Oeyye tinggal seorang diri di rumah pendek itu, tiada anak maupun istri. Paman Oeyye Sincu adalah kakak nisan dari almarhum ayahnya Darah Oeyye Sincu. Dengan demikian Choa Gyok Seng mengetahui bahwa Darah Oeyye Sincu memang merupakan asal penduduk kota Soan Hoa. Setelah memperkenalkan Choa Gyok Seng dengan pamannya, maka Oeyye Sincu lalu meminjamkan pakaian pamannya buat dipakai oleh pemuda itu, oleh karena pakaian Choa Gyok Seng masih basah kuyuk dan kotor. Darah Oeyye Sincu kemudian membiarkan pemuda itu bercakap-cakap dengan pamannya sedangkan dia ke dapur untuk masak nasi dan merebus sayam muda yang dia ambil dari kandang. Esok paginya Choa Gyok Seng membangunkan dari tidurnya, dan mendapatkan pakaiannya sudah dicuci oleh Darah Oeyye Sincu serta sedang dijemur, sementara Darah yang binal itu dilihatnya sedang sibuk di dapur, sehingga Choa Gyok Seng lalu membantu membelah kayu memakai golok rampasannya semalam. Darah Oeyye Sincu tersenyum waktu melihat Kera Choa Gyok Seng membelah kayu itu. Di lain saat waktu Choa Gyok Seng berhenti untuk menghapus keringat dan mengawasi dia, maka Darah itu berkata, Aku lihat kau memang tepat untuk menjadi seorang tukang kayu. Dalam sehari, jari tanganmu pasti akan hilang sepuluh. Choa Gyok Seng tersenyum malu waktu mendengar perkataan itu. Untung datang Paman Oeyye yang lalu memberi contoh Kera membelah kayu-kayu itu. Di saat berikutnya Darah Oeyye Sincu mendekati Choa Gyok Seng, akan tetapi dia tidak mendapat kesempatan untuk menggoda, sebab pemuda itu telah mendahului berkata, Kita harus cepat-cepat berangkat ke markas Kepang, mereka tentu gelisah memikirkan kita. Darah Oeyye Sincu tidak segera memberikan jawaban atas pertanyaan pemuda itu. Dia ada mengawasi sambil berpikir sementara Choa Gyok Seng menunda pekerjaannya dan ikut mengawasi Darah itu. Mereka tentunya mencari kita ke markas Kepang, akhirnya kata Darah Oeyye Sincu dengan suara perlahan, sementara dengan mereka, sudah tentu yang dia maksud adalah orang-orang Hangbie Pang. Justru karena itu kita harus memperingatkan pihak Kepang, Sahut Choa Gyok Seng yang jadi cemas memikirkan, sebab yakin pihak Kepang tak akan berani sanggup menghadapi orang-orang Hangbie Pang. Pihak Kepang bukan anak-anak kecil, mereka tentu dapat menjaga diri, Sincu berkata lagi, tetap perlahan suaranya. Setidaknya kita perlu memberikan bantuan, kalau pihak Hangbie Pang datang menyerang. Dengan umpatkan diri kita menjadi seorang pengecut, Choa Gyok Seng berkata lagi seperti mendesak mengajak pergi. Pihak Hangbie Pang tidak akan menyerang pihak Kepang, lain halnya kalau mereka mengetahui bahwa kita berada di markas Kepang, Sincu menyatakan pendapatnya. Choa Gyok Seng segera menjawab perkataan Dara Oe Ye Sincu. Di dalam hati dia mengakui bahwa Matai Hem memang sengaja memusuhi dia, sedangkan Dara Oe Ye Sincu merupakan seorang pelarian yang dianggap sudah berhianat. Pihak Matai Hem tidak berani menyerang pihak Kepang sebelum mendapat perintah dari pusat. Lain halnya kalau pihak Kepang yang mulai menyerang, dan Matai Hem melakukan pertahanan atau bela diri, Dara Oe Ye Sincu lagi yang bicara, dan sekali lagi Choa Gyok Seng mengakui bahwa perkataan Dara Oe Ye Sincu mengandung kebenaran. Waktu itu pihak Kepang memang merupakan persekutuan yang besar pengaruhnya, terutama di kalangan masyarakat orang-orang Cina, sehingga meskipun pihak pemerintah kerajaan Mongolia mencurigai dan memusuhi orang-orang Kepang, namun secara resmi mereka belum dibubarkan atau diperlakukan sebagai persekutuan yang dilarang. Sebaiknya kau memikirkan daya mencari tenaga bantuan, kalau kau bermaksud membasmi Matai Hem dan Hongbie Pang cabang kota Soan Hoa. Sudah lebih dari setahun aku menyusup ke dalam tubuh Hongbie Pang dengan memaksa diri menjadi anggota mereka. Dan sampai sedemikian lamanya, aku terpaksa harus menahan kesabaran mencari saat buat aku melepas dendam. Bertambah perlahan suara Dara Oe Ye Sincu waktu dia mengucapkan perkataannya itu, bahkan kelihatan ada bintik-bintik air matu yang membasai sepasang matanya, dan Cho A. Gyok Seng yang sedang mengawasi dengan perasaan heran, segera dia mengajukan pertanyaan. Kau berjanji hendak menceritakan tentang kau. Dara Oe Ye Sincu memaksa diri buat bersenyum, akan tetapi dia tak kuasa membendung air matu yang semakin banyak berlinang keluar. Agaknya dia menghadapi suatu peristiwa sedih yang menyebabkan dia kesudian menjadi anggota Hongbie Pang. Ternyata Dara Oe Ye Sincu ini adalah muridnya Leng Ie Sincu dari atas gunung Leng Siausan. Untuk belasan tahun lamanya Dara Oe Ye Sincu mengikuti gurunya belajar ilmu silat, sementara ibunya yang sudah menjadi janda sejak Sincu masih kecil, hanya ditemani oleh kakaknya yang bernama Oe Ye Sincu. Karena arus pergaulan yang menuntun, maka pemuda Oe Ye Sincu kemudian ikut menjadi Hongbie Pang Cabang Kota Soan Hoa. Akan tetapi akhirnya pemuda itu sadar bahwa dia telah memasuki suatu persekutuan yang sesat, dan dia berusaha hendak meninggalkan persekutuan itu, namun orang-orang Hongbie Pang kemudian mendatangi rumahnya, dan Oe Ye Sincu berdua ibunya dibinasakan secara keji dan kejam. Sudah tentu Dara Oe Ye Sincu menjadi sangat dendam, waktu dia pulang dan mengetahui adanya peristiwa itu. Waktu dia menemui pamannya, maka dia mengetahui bahwa kematian kakak serta ibunya adalah menjadi korban keganasan orang-orang Hongbie Pang. Dara Oe Ye Sincu yakin bahwa dia tidak akan sanggup seorang diri menentang persekutuan Hongbie Pang, dari itu dia memikirkan suatu daya, sampai kemudian dia memasuki persekutuan itu dan lambat laun dia mendapat kepercayaan sehingga cukup banyak dia mengetahui tentang rahasia persekutuan dan akhirnya terjadi pertemuannya dengan pemuda Cho A. Gyok Seng yang langsung telah menambat hatinya. Aku mempunyai harapan terhadap diri kau, toh aku, dari itu aku segera menyusul kau mendatangi markas Hongbie Pang, waktu aku mengetahui kau berani menghadapi mereka seorang diri. Aku merasa sudah tiba saatnya buat aku menuntut balas dendam setelah itu aku akan mengikuti kau, kemana saja kau pergi, Dara Oe Ye Sincu menyudahi perkataannya sambil dia menundukan kepala. Mukanya kelihatan merah dan basah dengan air mata.